Ketika melakukan ruqiyah atau dibacakan Al-Quran, banyak reaksi yang terjadi saat jin kafir keluar dari badan orang yang diganggunya. Yang pertama, reaksi keras, frontal tidak terkendali, terkadang memiliki arti trauma, kekesalan, amarah di masa lalu, perlawanan jiwa yang tidak terselesaikan, memperlihatkan supremasi jin kafir pada pasien benar-benar kuat. Bahkan jin kafir itu sudah banyak mempengaruhi dalam kesehariannya, hingga frontal dan tak terkendali. Dua, melawan secara fisik. Jin kafir akan menampakkan kemarahannya dan berani menyerang secara fisik. Ruqiyah yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tiga, banyak berbicara ataupun lebih dominan berbicara dibanding reaksi fisik. Maknanya, jin kafir pembohong. Ada masalah dalam kehidupan pasien yang belum usai. Empat, tercekik. Artinya, jin kafir berawal dari benda, jimat, usaka, dan sejenisnya. Lima, jin kafir menertawakan, meremehkan, atau pasien mendadak tersenyum dan ingin tertawa. Inilah reaksi jin kafir yang sangat tersembunyi dan licik. Enam, badan melayang, sempoyongan. Maknanya, jin kafir pengganggu. Sudah terserang dampak pembacaan ayat suci Al-Quran, namun tetap dalam tahapan awal saja, belum sampai kalah atau terlepas.